hai oke selamat sejahtera sekali lagi bertemu dalam video ini oke yang ini baru sampai yaitu GPU GPU 3080 Oke baru sampai Hai dan saya coba unboxing lah eh ini dia daripada kl-kl-kl ya Hai ini dalam keadaan baik kelilingnya dalam keadaan baik ya itu juga di belakangnya sama dalam keadaan baik oke cuma ada sedikit sini ada bocor atau ini kenapa disini pun ada bocor juga ini kenapa bocor Oke jadi coba kita buka bungkusannya Oke saya coba buka bungkusan sekarang ada hai hai tch 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 selamat menikmati oke bungkusan lapisan kedua juga masih elok ini bagus ini lapisan yang kedua dan kita coba buka lagi kita buka lapisan yang kedua ini selamat menikmati selamat menikmati sekarang lapisan yang ketiga lapisan ketiga pun bungkusannya oke masih bagus masih elok oke jadi kita buka lapisan yang ketiga oke ini lapisan yang ketiga oke 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 lapisan yang ketiga sekarang lapisan yang keempat ini dan di atasnya ada ada resep ya ada resep oke jadi RTX 3080 oke ini Zotek Zotek Gaming Zotek Gaming Trinity OC OC Edition dan ini adalah non LHR saya cek dimana ada stiker ini biasanya bagaimana mengenal pasti LHR disini akan ada lagi sebelah ini di stiker ini sebelah ini ada ada stiker lagi LHR oke jadi kalau kalau bukan kalau non LHR tidak ada jadi ini saja oke oke jadi kita tengok silnya ini silnya belum buka ya masih baru ini adalah silnya dan juga di sebelahnya ada sil ini silnya jadi daripada sil ini kita akan tahu sama ada GPU ini sudah dibuka atau belum jadi disini jelas sil ini masih lagi utuh belum ada tidak ada tanda-tanda dibuka lah oke jadi diharapkan GPU ini memberi ulangan yang baiklah oke dalam video ini saya akan review dulu review juga prestasi GPU ini CPU ini dalam mining oke jadi saya buka ini lahan-lahan MUZIEK MUZIEK hai 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 dan kita letak kembali ini di sini kita cek di dalamnya ok lapisan yang keempat kelima kita cek di dalamnya nih tadaaaang tadaaaang keluarkan kipirnya ini ada kabel ada dua kabelnya powernya ok ini 86 ini 8 ini double 6 ok so mari kita lihat ini ini cantik sekali GPU nya ok ini ini masih sudah ini sudah punya laser ok ini cantik lah ok ada dua ada dua ada dua ada dua tidak tahu lah harus supply ok 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 jadi saya akan pasang di rig sana ok kita akan pasang disini di ribu ini ada tiga sudah ok 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 sudah dipasang ok yang ini adalah jubi yang baru ok kita letakkan di depan ok ok sekarang masa untuk menghidupkannya jadi kita tekan saja switch ini perhatikan disini lon on ya ada hampir lain dan kita cek disini ok ini pun sudah on ini kita langsung ok ok pertama sekali kita pergi ke device manager ok ok ini kita bawa pesan kalau ada video ini dapat di ditek atau tidak untuk kita langsung ke display data ok disini ada satu dua dan tiga jadi lagi bling lagi jadi dapat dikesan ini disini ok jadi x3080 ada ini ada masalah ok jadi ini untuk membuktikannya berfungsi kita on ya nice nice ini kita menjadikan nice nya oke jadi mari kita cek dulu di benchmark nya di benchmark nya oke disini ini ini yang belum nah ini dia ini ini ada lagi pihak baru dan yang ini yang sudah di benchmark lah ok 86 MHz ini yang lama ok jadi kita ambil yang baru ini kita hanya benchmark nya oke jadi kita run saja benchmark nya start sudah benchmark kita tunggu untuk ngepusing kita tunggu untuk ngepusing kita tunggu untuk pusing berita saat mana kekuatannya oke sekarang benchmark ya jadi disini seperti tadi 86 2.240 itu dia ini belum overclocking jadi kita akan overclocking lagi lepas selesai benchmark ok untuk kuku kuku cycle 12 0.940 giga ok kemudian MB minor sedang di Liga Shimoto yang tadi itu pun Diga Shimoto 86 86 oke disini kita tunggu oke lebih kurang sama juga 86 0.370 oke 86 0.440 ini 38 jadi kita selalu pakai ini nah oke jadi yang lain berapa kopau kopau berapa kita tunggu oke kopau 42 570 MHz sekarang dia bekerja kita tunggu kita tunggu kukatu era kemudian ada dua lagi BIM V3 MB MB oke MB minar 52 0.546 BIM V3 oke kita tunggu octopus pula oke kita coba start mining kita mau tahu berapa megahasnya kita tunggu berapa megahas untuk GPU ini oke disini ada 76 jangkaan saya 86 tapi tidak apa oke kita akan coba eee clocking lah boleh dan coba kita lihat disini oke ini kita cek disini 76 juga 76 kita coba berikan dia medium kemudian apa dia akan dapat kalau medium sekarang 70 ada 76 sekarang 73 83 oke sekarang pergi 83 oke dia pergi ke 83 itu adalah medium medium kita tunggu lagi sekejap 23 56 medium ya oke sekarang 86 poin 17 86 poin 17 sekarang di kerja 86 17 lebih kurang sama oke kita coba pula high 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 terus pula high oke kita berikan high berapa megahash jika high oke buat masa sekarang turun ke 85 tadi 86 17 sekarang 85 perpuluhan 90 oke tunggu lagi sekejap update nya 85 85 poin 87 sekejap satu kali lagi oke 85 85 satu kali lagi oke 85 poin 94 oke mungkin sampai 86 seperti tadi oke oke sekejap satu kali lagi update nya oke walaupun sekarang ini sudah high namun masih lagi 85 oke jadi kita tukar kembali sini kita tukar kembali ke low oke kita tukar kembali ke low oke memandangkan tidak boleh sampai ke 100 mega jadi mau tidak mau kita terpaksa gunakan lock locking lah itu MSI atau benar ini oke jadi mari kita check jika boleh yes oke sebelum itu yang tadi itu di mainboard tadi itu kita tukar kepada low oke so saya sudah menyediakan rujukan disini jadi kita teruskan untuk lock locking untuk arti oke ini adalah lock locking nya power limit 75 yang ini di otomatik di asset sendiri 77 lock lock negative 200 memory lock 1400 dan kipas ini terserah kepada kita kalau panas ada naik naik sedikit jadi dengan temperature nya sekarang 46 derja oke jadi kita tengok berapa megahast oke kita tengok yang di atas sekali kita tengok sekali oke yang ini yang paling atas ini 100.96 megahast oke ini adalah overclocking untuk Zotac gaming adx 3080 oke jadi penilaian saya untuk GPU ini memang yang terbaik oke jadi coba kita cek disini cek lagi disini oke perhatikan disini ada 100 oke 100 oke 100 megahast oke ini tidak perlu overclocking lagi masuk biarkan jalan disini dan ini setidak 100 oke jadi itu adalah sedikit perkongsian tentang GPU pada kali ini oke jadi saya harap video ini memberi kita sedikit panduan untuk membeli GPU untuk tujuan oke mainin lah oke alright ini cantik sudah ini oke ini gigabyte disana ada lagi disana oke jadi sekian dan terima kasih